Mari kita membiarkan diri dituntun oleh roh kudus Supaya kita semakin mengasihi Yesus yang kita ikuti Supaya kita juga semakin mengasihi gereja yang didirikannya Supaya kita setia terhadap Yesus dan gerejanya Berani menjadi saksi-saksi Kristus Dalam bentuk apa? Dalam bentuk menghormati martabat manusia Sebagai tema umum novena roh kudus kita Karena setiap pribadi memancarkan wajah Yesus Siapapun dia Apakah tubuhnya itu sempurna atau tidak Masing-masing punya martabat yang sama Punya hak yang sama Untuk dikasihi, untuk dihormati, untuk dihargai Dan jika itu terjadi Itu adalah bukti bahwa seseorang sungguh Mengasihi Yesus Selamat menikmati 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 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Tuhan bersamamu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Selamat pagi Mengikut Yesus berarti Hidup untuk sebuah perutusan Yakni menjadi saksi-saksi Kristus Sadar bahwa kita tidak selalu mampu bersaksi tentang Yesus Maka mari mengawali Ekaristi Novena Roh Kudus Hari yang terakhir Kita mohon kerahiman Allah Supaya kita dibersihkan dari segala penghambat Untuk bersaksi tentang Kristus Yakni kuasa dosa Kita mohon belas kasih dan pengampunannya Supaya kita memiliki semangat baru Untuk bersaksi Kita hening sejenak Kita siapkan hati kita Mari kita nyatakan Tobat kita bersama Saya mengaku Kepada Allah yang maha kuasa Dan kepada saudara sekalian Bahwa saya telah berdosa Dengan pikiran dan perkataan Dengan perbuatan dan kelalaian Saya berdosa Saya berdosa Saya berdosa Saya sungguh berdosa Oleh sebab itu Saya mohon Kepada Santa Perawan Maria Kepada para malaikat dan orang kudus Dan kepada saudara sekalian Supaya mendoakan saya padalah Tuhan Semoga Allah yang maha kuasa Mengasihani kita Mengampuni dosa kita Dan mengantar kita ke hidup yang kekal Tuhan kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Marilah berdoa Ya Allah engkau menghendaki kami Untuk mengasih setiap orang Tanpa memandang perbedaan yang ada Curahkanlah karunia roh kudus Atas seluruh muka bumi Dan perbaruilah melalui hati kaum beriman Karya-karya agung yang telah engkau nyatakan Dalam kehidupan di dunia ini Melalui berkat surgawi yang kami terima Sebagai anggota gerejamu yang kudus Sebab engkau lah Allah yang berkuasa Dalam persekutuan roh kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Pembacaan dari kisah para rasul Setelah tiba di rumah Paulus yang dalam tahanan Diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri Bersama-sama seorang prajurit Yang mengawalnya Tiga hari kemudian Paulus memanggil orang-orang Yang terkemuka bangsa Yahudi Dan setelah mereka berkumpul Paulus berkata Saudara-saudara Aku tidak berbuat kesalahan Terhadap bangsa kita Atau terhadap adat istiadat Nenek moyang kita Meskipun demikian Aku ditangkap di Yerusalem Dan diserahkan kepada orang-orang Roma Setelah aku diperiksa Mereka bermaksud melepaskan aku Karena tidak terdapat Suatu kesalahan pun padaku Yang setimpal dengan hukuman mati Akan tetapi Orang-orang Yahudi menentangnya Dan karena itu Terpaksalah aku naik banding Kepada Kaisar Tetapi bukan dengan maksud Mengadukan bangsaku Itulah sebabnya Aku meminta Supaya boleh bertemu Dan berbicara dengan kamu Sebab justru karena Pengharapan Israel Aku diikat dengan Belenggu ini Dua tahun penuh Paulus tinggal Di rumah yang disewanya Sendiri itu Ia menerima semua orang Yang datang kepadanya Dengan terus terang dan tanpa Rintangan apa-apa Ia memberitakan kerajaan Allah Dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus Demikianlah sabda Tuhan Putuslah Rangu ya Tuhan Dan jadi buru seluruh Muka bumi Ku jauh Ku jauh Tuhan Kau jauh Tuhan Hai jauhku Tuhan alaku engkau sungguh besar Engkau berpakaian keagungan dan semara Berselimutkan terlalu ibarat bahanku Berselimutkan terlalu ibarat bahanku Betapa banyak karyamu ya Tuhan Semuanya kau buat dengan kebijaksanaan Bumi penuh dengan citaanmu Bidak terbiang banyaknya Berselimutkan terlalu ibarat bahanku Semuanya menantikan engkau Untuk mendapatkan makanan pada waktunya Apabila engkau memberikannya Mereka memungutnya Apabila engkau membuka tanganku Mereka kenyang oleh kebaikan Berselimutkan terlalu ibarat bahanku 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 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Yohanes Setelah Yesus yang bangkit berkata Kepada Petrus Ikutlah aku Petrus berpaling dan melihat bahwa Murid yang dikasih Yesus Sedang mengikuti mereka Yaitu murid yang pada waktu Mereka sedang makan bersama Duduk dekat Yesus Dia inilah yang berkata Tuhan Siapakah dia yang akan menyerahkan engkau Ketika Petrus melihat murid itu Ia berkata Kepada Yesus Tuhan Apakah yang akan terjadi Dengan dia ini Jawab Yesus Jikalau aku menghendaki Supaya ia tetap Hidup sampai aku datang Itu bukan Urusanmu Tetapi engkau Ikutlah aku Maka tersebarlah kabar Di antara saudara-saudara itu Bahwa murid itu Tidak akan mati Tetapi Yesus Tidak mengatakan kepada Petrus Bahwa murid itu Tidak akan mati Melainkan Jikalau aku menghendaki Supaya ia tinggal hidup Sampai aku datang Itu bukan Urusanmu Dialah murid Yang memberi kesaksian Tentang semuanya ini Dan yang telah menuliskannya Dan kita tahu Bahwa kesaksiannya itu Benar Masih Masih banyak hal-hal lain lagi Yang diperbuat oleh Yesus Tetapi jikalau semuanya itu Harus dituliskan Satu persatu Maka agaknya Dunia ini tidak dapat memuat Semua kitab Yang harus Ditulis Itu Demikianlah Sabda Tuhan Saudara-saudari Yang dikasih Tuhan Tema Novena roh kudus Hari terakhir Yakni Roh kudus menuntun Hidup kita Menjadi saksi Kristus Itu berarti Bahwa Untuk menjadi Saksi Kristus Kita perlu Dituntun Oleh Roh Kudus Sebagai contoh Seperti Murid yang dikasihi Yesus Yang dikisahkan Dalam Injil Hari ini Sebagai murid Yang dikasihi Yesus Ia Pasti Mengasihi Yesus Dan Sebagai murid Yang mengasihi Yesus Ia Pasti Setia Kepada Yesus Ini Terbukti Ketika Yesus Disalib Dia Berdiri Di Bawah Salib Yesus Di Samping Ibunya Maria Setia Kehadiran Murid yang dikasihi Yesus Di bawah Salib Yesus Adalah Bentuk Kesaksian Sebagai Seorang murid Yang dikasihi Sekaligus Mengasihi Yesus Setia Terhadap Yesus Dan Ini Terjadi Karena Murid yang dikasihi Yesus Dan Mengasihi Dia Dituntun Oleh Roh Kudus Contoh Lain Kita Mengenal Santa Teresia Dari Kanak-kanak Yesus Dan Wajah Kudus Dia Pernah Berkata Begini Engkau Tahu Ya Yesusku Bahwa Aku Tidak Mengejar Kemuliaan Yang Lain Dan Aku Tidak Menginginkan Yang Lain Kecuali Mencintai Engkau Oh Yesusku Aku Mencintai Engkau Dan Kukasihi Ibuku Gereja Jadi Santa Teresia Ini Mencintai Yesus Dan Karena Itu Dia Mengasihi Gereja Dia Setia Terhadap Gereja Yang Didirikannya Karena Kalau Mencintai Yesus Tidak Tidak Mencintai Gereja Sama Seperti Dalam Keluarga Seorang Suami Yang Mencintai Istrinya Pasti Juga Mengasihi Keluarganya Anak-anaknya Dan Setia Kepada Keluarga Dan Hanya Yang Mencintai Pasangan Hidupnya Yang Akan Setia Terhadap Keluarganya Dan Itu Terjadi Kalau Dituntun Oleh Roh Kudus Bapak Ibu Saudara-saudari Yang dikasih Tuhan Pagi ini Kita menyelesaikan Rangkaian Novena Roh Kudus Mari Kita Membiarkan Diri Dituntun Oleh Roh Kudus Supaya Kita Semakin Mengasihi Yesus Yang kita Ikuti Supaya Kita Semakin Mengasihi Gereja Yang Didirikannya Supaya Kita Setia Terhadap Yesus Dan Gerejanya Berani Menjadi Saksi Saksi Kristus Dalam Bentuk Apa Dalam Bentuk Menghormati Martabat Manusia Sebagai Tema Umum Novena Roh Kudus Kita Karena Setiap Pribadi Memancarkan Wajah Yesus Siapapun Dia Apakah Tubuhnya Itu Sempurna Atau Tidak Masing-masing Punya Martabat Yang Sama Untuk Dikasihi Untuk Dihormati Untuk Dihargai Dan Jika Itu Terjadi Itu Bukti Bahwa Seseorang Sungguh Mengasihi Yesus Amin Amin Doa Mohon Tujuh Karunia Roh Kudus Datanglah Ya Roh Hikmat Datanglah Turunlah Atas diri kami Ajarlah Kami menjadi Orang bijak Terutama agar Kami dapat Menghargai Mencintai Dan mengutamakan Cita-cita Surgawi Dan semoga Kami Kolepaskan Dari Belenggu Dosa Dunia ini Datanglah Ya Roh Pengertian Turunlah Atas diri kami Terangilah Budi kami Agar dapat Memahami Ajaran Yesus Sang Putra Dan melaksanakannya Dalam hidup Sehari-hari Datanglah Ya Roh Nasihat Dampingilah Kami dalam Perjalanan Hidup yang penuh Gejolak ini Semoga Kami melakukan Yang baik Dan menjauhi Yang jahat Datanglah Ya Roh Keberkasaan Kuatkanlah Ambamu yang lemah Ini Agar Taba Menghadapi Segala kesulitan Dan derita Semoga Kami kau kuatkan Dengan Memegang Tanganmu Yang senantiasa Menuntun kami Datanglah Ya Roh Pengenalan Akan Allah Ajarlah kami Mengetahui Bahwa semua Yang ada di dunia ini Sifatnya Sementara saja Bimbinglah kami Agar dapat Menggunakan Hal-hal duniawi Untuk Kemuliaan Mu Datanglah Ya Roh Kesalahan Bimbinglah kami Untuk terus Berbakti Kepadamu Ajarilah kami Menjadi orang Yang tahu Berterima kasih Atas segala Kebaikanmu Dan berani Menjadi teladan Kesalahan Bagi orang-orang Di sekitar kami Datanglah Ya Roh Takut akan Allah Ajarlah kami Untuk takut Dan tunduk Kepadamu Dimanapun kami Berada Tegakkanlah kami Agar selalu Berusaha Melakukan hal-hal Yang berkenan Kepadamu Amin Mari Berdoa Ya Allah Engkau telah melimpahkan Karunia Surgawi Kepada Gerejamu Semoga kami Yang menerimanya Melalui santapan Rohani ini Dikuatkan sebagai Umat pilihanmu Untuk Terus hidup Dan menghasilkan Buah-buah roh Yang melimpah Serta Mampu mewujudkan Semangat Untuk semakin Mengasihi Semakin peduli Pada sesama Kami Yang memiliki Martabat Yang sama Serta menghargai Martabat Setiap manusia Dan pada akhirnya Hidup kami Semakin Menjadi Kesaksian hidup Sebagai Murid Putramu Dialah Tuhan Dan pengantara Kami Amin Tuhan Bersamahamu Bersamahamu Semukalah Yang Maha Kuasa Memberkati Saudara-saudari Sekalian Serta segala Aktivitas Di akhir Pekan ini Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Saudara-saudari Pergilah dalam Damai Misa Novena Roh Kudus Hari terakhir Sudah selesai Alleluia Alleluia Sun Kururaya Amin Iудanya Amin 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 Terima kasih.